Intro Baik, selamat datang kembali di Mefta Channel Kali ini tutorial Tertatmen cuci spring bed Yang kondisinya seperti ini Super dekil Bagaimana prosesnya? Dan spring bed ini ukuran jumbo Dan bahannya bahan latex Ini Bahan latex ya Ini mereknya Jadi spring bed ini harganya cukup lumayan mahal Antara 9 juta ke atas kurang lebih Oke sebelum mengikuti Tertatmen cara menghilangkan noda di spring bed ini Untuk mendukung channel saya ini Silahkan menu subscribe terlebih dahulu Diklik atau disentuh Kalau masih berwarna merah di bawah video ini Kalau sudah tidak berwarna merah Saya ucapkan terima kasih banyak Dan jangan lupa menu like Juga menu lonceng Jangan lupa juga disentuh kalau Anda menggunakan handphone Kalau menggunakan komputer atau laptop Silahkan di klik menu lonceng juga Setelah subscribe Oke saya ucapkan terima kasih Anda yang selalu mendukung channel ini Semoga video-video tutorial Ini bermanfaat bagi Anda semuanya Oke Cikidok Sekarang Menuju ke treatment pertama Yang perlu dipersiapkan Ini kuas Sama air Air putih biasa ya Yang pertama ini Yang perlu dipersiapkan Oke Langsung Menuju ke Langkah awal Jadi ini Fungsinya untuk Dibasahin saja Setelah ini Ada treatment lain Ada Anti noda Yang harus Dikasih Gas wing bed ini Jadi kondisi Yang dikasih air Yang terkena noda Ini kayaknya noda Ompolnya si kecil Jadi dikuas saja Pelan-pelan Sampai merata Sampai basah Nanti ada Langkah Berikutnya Setelah Setelah Ini Oke Guti dulu Video ini Sampai Tentas Tretman Di awal Pertama Oke Langkah awal Tretman Dengan air putih Dengan dikuas Ini sudah selesai Jadi kondisinya Sudah basah Oke perhatian Bagi Anda Yang membuka Usaha Cuci sofa Spring bed Khususnya Bagi pemula Yang belum Berpengalaman Hati-hati Kalau mengerjakan Spring bed Seperti ini Khususnya Yang bermerek Ini Yang ada Lugonya Ini Latec Hati-hati Karena bahannya Super halus Ini Hati-hati Dan sikatnya Khusus Jadi Kalau Sikatnya Tidak khusus Ini akan Menyebabkan Rusak Dan Bahan-bahan Sabun Atau bahan kimia Lainnya Untuk menghilangkan Noda ini Hati-hati Cara menyempurnya Karena Kalau terlalu banyak Bisa Menyebabkan Kain spring bed Ini rusak Mengelupas Dan fungsinya Tadi Dikasih air Dikuas dengan air Untuk Membuka Pori-pori Spring bed Ini Yang kotor Jadi Setelah proses ini Dibiarin Beberapa menit Bisa Dilangsungkan Dengan Tretmen Kedua Dengan Cara Kembali Menguaskan Cairan Khusus Yang Menghilangkan Noda Namun Bisa Digunakan Atau Tidak Kita Cek Dulu Kalau Kotoran Ini Bisa Terangkat Dengan Sikat Biasa Dengan Vakum Sudah Selesai Saya Sarankan Tidak Menggunakan Bahan-bahan Yang lain Cukup Sabun Khusus Yang Dihususkan Untuk Spring bed Alat Alat Dan Ini Vakum Oke Saya Tidak Akan Memberikan Campuran Campuran Lain Khususnya Bahan Kimia Karena Sifatnya Nodanya Mudah Terangkat Langsung Proses Pengikatan Dan Vakum Oke Kita Simak Proses Sikat Dan Vakum Apakah Noda Ini Terangkat Kalau Tidak Terangkat Harus Dikasih Anti Noda Khusus Namun Anti Noda Khusus Itu Karena Cukup Keras Hati-hati Saya Ingatkan Lagi Bagi Para Pengusaha Laundry Khususnya Yang Menangani Cuci Sofa Dan Spring bed Sebelum Menggunakan Zat Atau Cairan Khusus Kenali Dulu Bahan Spring bed Itu Mesin Khusus Ini Yang Saya Gunakan Ini Sikatnya Jadi Ini Macem Dua Sikatnya Jadi Ini Ada Yang Halus Ada Yang Lebih Kasar Jadi Kalau Bahannya Kayak Spring bed Gini Harus Pakai Yang Halus Kita Keluarkan Formnya Dulu Sebelum Melangkah Ke Spring bed Caranya Ini Ini Tombolnya Kalau Busanya Keluar Lalu Langsung Untuk Melangkah Terus Terus Lalu Terus 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 selamat menikmati 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 bagi anda yang ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di video ini kalau yang belum subscribe silahkan sentuh aja sekarang juga ya takut lupa subscribe aja dan menu like menu lonceng juga yang paling perlu disentuh juga oke sekarang menuju ke proses vakum selamat menikmati 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 usaha selamat menikmati 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 Penyekatan itu Dan vakum Untuk mengetahui Noda ini apakah bisa diangkat atau tidak Jadi proses kedua Tidak belum sempurna Hasilnya langsung melangkah ketiga Ya ini tadi sudah Penguasaan dikuas kembali Spring bed ini Yang kotor Noda-nodanya saja Air putih dicampurkan larutan Dilarutkan Dengan cairan khusus Untuk menghilangkan noda ini Setelah ini dibiarkan beberapa menit Minimal 5 menit Setelah itu proses penyekatan lagi Dan setelah itu proses vakum Kalau kita lihat dari awal Tadi sudah ngeflag banyak Banyak kotorannya sekarang sudah mulai menulis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kembali proses vakum Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati